Sahabat Tuhan ini bisa jadi orang yang berbahaya. Halo, salam sejahtera. Bersama saya, Pendeta Fenty Fenty dalam kerja Tuhan. Sebelum kita berdiskusi atau bertanya kepada pendeta Ubrin, saya ingin menunjukkan tempat pelayanan pria ini dia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya sudah bersama-sama dengan Bapak Pendeta Ubrin. Apa kabar, Bapak Pendeta Ubrin? Kabar baik, puji Tuhan. Sehat. Istri, anak, sehat. Ya, sehat semua. Istri, anak, sehat. Puji Tuhan. Tentunya ini adalah masalah satu sukacita yang daripada Tuhan, ya. Amin. Bapak Pendeta sudah berapa lama? Saya kurang lebih empat tahun. Empat tahun, ya. Penjakan kaki di tanah tidur ini tahun 2016. dan sampai tahun 2020 saat ini. Jadi sudah jalan empat tahun. Nah, pertanyaan saya pertama, apakah waktu datang di tempat ini sudah bersama istri atau masih sendiri? Iya, masih single, masih sendiri. Masih sendiri? Iya, masih sendiri. Jadi, nanti di tempat ini baru ketemu istri? Iya. Sudah berapa lama menikah? Saya menikah hampir dua tahun. Terus sudah dikaruniai anak? Dikaruniai anak. Satu. Nama? Nama Unique Lois berumur satu tahun. Satu tahun. Tentunya sebagai pendeta di pedesaan tentunya ada begitu banyak pergumulan-pergumulan dan kalau boleh jujur ini tidak menutupi. Tidak menutupi. Bahwa salah satu yang menjadi pergumulan kita adalah masalah ekonomi. Walaupun kita tahu di dalam pelayanan itu uang bukan segala-galanya. Namun kita juga tidak lepas dari masalah uang. bagaimana Bapak Pendeta mencukupi kesaharian dari keluarga sebelum saya masuk ke gereja dan lain sebagainya? Iya. Kalau kita berbicara hamba Tuhan yang ada dalam pelayanan tentunya hampir semua hamba Tuhan itu pernah merasakan apa yang namanya perjuangan khususnya untuk khususnya untuk makan dan pakai ya. Dan untuk mencukupi pertama yang langkah awalnya ya berdoa ya sudah itu kita bekerja dan hasil dari pekerjaan itu kita pergunakan sebaik mungkin ya istilah kata menghemat sambil menghemat kita mencari pekerjaan yang lain supaya bisa ada kebutuhan untuk hari berikutnya lagi. Saya akan keluar dari sini saya akan bertanya mungkin ini akan lebih spesifik ke pelayanan ya waktu datang ke tempat ini saya mendengar Bapak pendeta awal mula pelayanan ada di sebuah kota namanya kota apa itu? Tepatnya di satu kecamatan namanya kecamatan Losari cukup ramai dan Jawa Barat Jawa Barat berujung dia paling ujung timur Jawa Barat sudah berbatasan dengan Jawa Tengah nah bagaimana ceritanya Bapak pendeta dari kota kok bisa-bisa pelayanan di pendalaman seperti ini? ya itu kalau saya jelaskannya itulah panggilan Tuhan tetapi tentunya itu satu hal yang pertama saya sudah gemuli lama dan tentunya saya berdoa kepada Tuhan karena saya awalnya tempat saya pelayanan di Losari itu bisa dibilang tempat yang ramai semua fasilitas ada artinya kita tercukupilah dan saya ketika saya mau melangkah datang ke Kalimantan ini saya berdoa supaya Tuhan kasih kekuatan sama saya karena sebelumnya saya sudah pernah ada di Kalimantan juga ikut pendidikan dan saya tahu medan Kalimantan itu seperti apa tapi berbeda ya dulu Kalimantan Barat ini Kalimantan ya Kalimantan Barat tapi beda tidak tipis iya beda tipis lah nah ini satu hal yang menarik menurut saya bapak pendeta kenapa dari tempat atau boleh dikatakan keramaiannya cukup asik istilahnya kita bisa tergiur dengan keramaian bisanya dari keramaian bapak pendeta datang di notabene pendalaman nah kan ini unik dan lucu menurut saya kan saya sudah jalan ke tempat pak pendeta ada kalahnya rumah di sini untuk untuk ketemu rumah satunya bisa 500 meter betul kan ya seperti itu ada kalahnya dekat tapi setelah itu mungkin butuh satu kilo baru ketemu rumah dan disitu masih mau dihitung jumlah banyak bisa dihitungkan 10 jari bagaimana bisa bertahan di tempat seperti itu itulah saya melihat saya sambil saya berdoa saya juga belajar tentang makna dari sebuah panggilan pelayanan karena kalau kita bicara pelayanan itu tidak harus ramai dan tujuan juga kita pelayanan bukan karena harta bukan karena kekayaan tapi saya kira memang murni untuk pelayanan kepada jiwa-jiwa berbicara murni tentunya kita juga belum bisa pastikan apakah maka pendeta itu murni seperti saya bagaimana untuk melihat murninya kita di dalam pelayanan murninya di dalam pelayanan begini kita itu tidak menghitung untung ruginya di pelayanan apakah banyak persembahan atau sedikit jadi kita tidak melihat dari jumlahnya mau banyak mau sedikit tetap kita harus bertahan di pelayanan sekarang sebelum bapak pendeta lanjut satu pertanyaan saya sisipkan pernah enggak dalam ibadah tidak dapat persembahan iya pernah dan ada banyak kali bahkan di pandemi ini saya tidak menjalankan persembahan untuk jemaah seharusnya itu gereja-gereja manapun kewajiban apa alasan saya berpikir begini ekonomi jemaah itu belum terlalu apa mapan dan saya tidak mau memaksa mereka saya ingin ada satu kerinduan dari hati mereka sehingga mereka benar-benar memberi bukan karena paksa tapi karena dorongan kesadaran karena tersentuh oleh pelayanan kami melalui pemberitaan firman Tuhan tadi saya sempat ibadah bersama tapi sayang video waktu saya korban tidak sempat diambil dokumentasikan saya lihat ibadahnya hanya satu keluarga suami istri dan tiga anak atau dua itu ya apakah setiap hari ini ibadahnya seperti itu iya semenjak musim pandemi ini kami membagi dua kali ibadah dan bapak mungkin sudah lihat kalau di seberang kiri jalan itu yang satu keluarga itu sedangkan di camping kanan jalan itu ada tiga keluarga di sana tapi karena ini musim peladang mereka ada di ladang jadi seringkali hari minggu mereka tidak turun di badah jadi ini suka duka seorang pendek ya inilah suka duka kami dalam pengembalaan itu menjadi pergumulan kami lah artinya mungkin disini lebih kita membutuhkan pelajaran pelajaran supaya mereka lebih lebih apa lebih diat dan tidak fokus di berladang ini masalahnya ini hari minggu kita ini hanya satu bulan eh satu minggu satu kali ibadah bisa-bisanya mereka hanya pergi berladang apakah itu memang sudah menjadi sudah mendaladang yang saya lihat seperti itu mereka sudah membudaya beberapa puluh tahun dari nenek moyang mereka dan saya melihat ketika hari minggu mereka sepertinya biasa-biasa saja ketemu biasa biasa jadi ada tidak ada rasa bagaimana malu tetapi itu menjadi satu tantangan bagi kami hamba Tuhan yang mengembalakan saya terus berdoa supaya pola pikir mereka itu berubah supaya ketika dan sering dalam khutbah saya saya bilang sama mereka bahwa tidak akan pernah kita rasa rugi kalau kita menyempatkan satu hari itu hari minggu untuk kita beribadah nah artinya ini berbicara mendara daging kita semua sudah tahu mengubah agak mustahil tetapi tidak bagi Tuhan sebenarnya masalah lainnya seperti itu nah oke bapak pendeta di dalam bapak pendeta pelayanan apakah bapak pendeta seperti rumah fasilitas yang saya sudah dokumentasikan di awal apakah itu pemberian dari organisasi atau hasil jari lelah ini saya cerita awalnya ya dari awal jadi semenjak saya pelayanan pengerja di Losari itu berapa tahun sehingga cerita saya pamit saya kasih tahu sama gembalanya bahwa saya akan ke Kalimantan merintis mengembalakan satu sidang jemaat dan akhirnya saya disuruh keliling ke rumah-rumah jemaat oh di rumah jemaat di Losari sana terus dan terus mereka memberikan ya amplop ya berkat lah dan itu sebagai tanda syukur mereka atau ucapan terima kasih mereka kepada saya selama saya melayani disana jadi hasil dari rumah yang menjadi tempat ibadah sekarang murni bukan hasil dari pemberian atau fasilitas dari organisasi melayankan berkat yang diberikan jemaat-jemaat yang di Losari iya itu kan pembelian tanah iya awalnya saya beli tanah bagaimana dengan rumah setelah saya beli tanah itu memang dana yang saya wawah waktu itu ada kurang lebih 10 juta saya beli tanah 10 kali 30 eh awalnya 10 eh 15 kali 30 itu seharga 5 juta masih sangat murah pada waktu itu yang sisanya itu saya beli material papan balok meskipun belum rampung semuanya 10 juta itu cukup cukup nah cukup ya artinya saya harus bekerja lagi untuk dapatkan uang untuk merampungkan semua material untuk saya bisa bangun rumah jadi bapak pendeta kerja iya kami saya kerja tentunya seperti pertanyaan pertanyaan saya kepada pendeta pendeta lain apa tidak mahluk sebagai pendeta yang seharusnya kita berdasi bahkan harus menjaga imbiat dan dibawah kita apa tidak malu bahkan orang-orang penting sekali saya saya tidak rasa malu tidak rasa malu karena begini ada dua hal penting yang saya ingin sampaikan ketika saya bekerja pertama sebagai bentuk keteladanan kepada jemaat bahwa kita bukan hanya pendeta yang tahu berkotbah tapi juga bisa bekerja itu yang pertama kedua yaitu untuk kebutuhan hidup sehari-hari supaya tidak terlalu memberatkan atau bergantung kepada jemaat saya pernah mendengar sesama kabat bercerita tentang bapak pendeta Obrin itu waktu datang pernah tinggal di satu bubuk yang bubuknya hampir rebah mungkin tiang-tiangnya tinggal di skor-skor supaya tidak rebah apakah itu benar iya benar sekali saya berpikir begini kalau jadi gembala itu kita harus dekat sama dengan domba-dombanya jadi mau tidak mau saya harus tinggal berdekatan dengan anggota jemaat walaupun tinggal seperti itu iya jadi situ saya pikir itu sudah risiko jadi saya kurang lebih dua bulan saya tinggal di pondok itu dan memang pondok itu dibikin oleh jemaat untuk mereka beladang pada waktu itu waktu itu tidak takut risiko-risiko yang kemungkinan terjadi rebah atau gimana pas selesai iya memang saya lihat sudah dipakai kayu untuk menahan dia memang tinggal kayu itu yang menahan kalau kayu itu dicabut ya robo tapi puji Tuhan selama saya di situ sampai rumah itu pondok itu pun dibongkar tidak aman-aman saja tentunya ini adalah satu pengalaman yang menurut saya agak lucu tetapi inilah seorang pendeta yang motivasinya untuk pelayanan mencari jiwa untuk Tuhan iya begitu bahwa pendeta saya akan bertanya halo ini menyambut organisasi bukankan di setiap organisasi ada jaminan untuk pendeta pendeta seperti fasilitas rumah tanah bahkan motor dan fasilitas lain bahkan gaji nah karena di lain kesempatan ada yang berakini bahwa dia di Kristen sempat digaji ada 40 juta bahkan ratusan juta apa bagaimana ya itu setiap organisasi itu kan punya ada ART sekarang ya matangga gereja kami belum memperlakukan itu termasuk fasilitas termasuk fasilitas juga fasilitas seperti rumah dan lain sebagainya jadi murni bahwa apa yang kita lakukan benar-benar hasil dari yang kita lakukan ya begini soalnya seperti ini mungkin ada orang yang akan yang tidak percaya tetapi ini memang real memang nyata apakah organisasi tidak pernah memberi sedikitpun misalnya tunjangan setahun ataupun berbulan ataupun selanjutnya kalau saya kalau saya waktu itu sempat mendapatkan tunjangan itu itu berbeda kalau dia sudah menikah kira-kira 500 ribu per bulan kalau yang belum menikah satu bulan itu yang bujang 300 ribu kalau tidak selama satu tahun jadi lepas dari setahun sudah tidak lain jadi lepas dari setahun artinya kita harus memusah sendiri ini kan tanah hasil dari usaha kita bangunan hasil dari usaha kita terus bagaimana di dalam bangun gereja apakah itu nama kita atau nama organisasi itu sebabnya saya berpikir-pikir ya berbijak artinya ketika saya bangun itu tentunya lahan bangunan gereja itu saya nantinya kasih ke gereja tetapi sisanya yang di belakang itu untuk pribadi saya pikir ini satu hal yang bisa kenapa karena organisasi pun hanya menurut saya tidak cukup untuk makan minum ya kan nah disini bapak pendeta apa tidak pernah menyesal sedikitpun mendingan saya di kampung bisa tanan ini tanan itu ataupun saya bisa usaha mendapatkan uang yang sangat atau cukuplah daripada menjadi seorang pendeta tidak mendapatkan apa-apa bahkan kolektor pun atau persembahan dari jerman lebih banyak tidak ada apa tidak pernah memikirkan atau terpikirkan bagi bapak pendeta bahwa mendingan saya ingat atau pulang saja itulah itulah kalau bicara manusia kita kan selalu ingin cari tempat yang enak jadi ada satu waktu sempat terpikir tapi ketika saya kembali lagi mengingat akan betapa mulianya panggilan seorang hamba Tuhan itu saya dikuatkan lagi jadi apapun keadaan situasi di pelayanan kami akan tetap bertahan nah kira-kira ada enggak ayat dalam fitur Tuhan yang membuatkan bapak pendeta sampai ada satu ayat ketika ketiga pemuda Yahudi itu mau dibakar oleh Nibukad Nyesha karena tidak menyembah patung buatan Nibukad Nyesha mereka berkata begini seandainya Tuhan menolong kami Tuhan pasti akan menolong kami tapi seandainya tidak kami tidak akan menyembah patung yang Tuhan berlirikan artinya begini saya sekalipun Tuhan mau tolong sekalipun Tuhan tidak memberkati kami akan tetap melayani Tuhan ini adalah satu prinsip dan satu kekuatan yang diberikan Tuhan karena tidak semua apa Tuhan memikirkan hal seperti seperti contoh sekali lagi saya katakan saya tidak menyerang pribadi ataupun tidak menyerang kemah-amah Tuhan namanya sebagai warning bahwa di kota-kota sana ada begitu banyak pendeta yang sudah terlalu nyaman di hidup kursi peniwalan bahkan jasnya saja bisa mungkin ratusan juta dasinya pun bisa puluhan juta jam tanang pun bisa ratusan juta apalagi mobil kita usah bicara mobil sedangkan kita di pedesaan ini untuk membeli sepatu penunjak ibadah yang 150 ribu kita berpikir dua kali ini bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari di susu anak dan lain sebagainya kadang-kadang membeli jandasi pun sulit padahal dasi ada yang 5 ribu 30 ribu bagaimana nah ini yang perlu kita apa ya yang tidak seharusnya terjadi di hamabat Tuhan yang sudah sukses saya ingin sampaikan begini kalau ada hamabat Tuhan dia berjuang sendiri selama dia merintis tidak ada yang memperhatikan pokoknya dia berjuang sendirilah dan satu saat dia sukses dia diberkati dan hamabat Tuhan ini bisa jadi orang yang berbahaya bahayanya dia akan menjalankan sistem balas dendam dia akan berkata ketika ada orang yang hamabat Tuhan merintis yang membutuhkan bantuan pasti dia akan berkata oh kami dulu kami dulu betul itu saya salah nah ini yang perlu kita hindari makanya ada pemikir mengatakan seperti ini ada orang yang beribadah tetapi kelakuan setiap harinya di luar dari kebenaran firman Tuhan tetapi ada juga orang yang tidak beribadah tetapi tindakan dan perilakunya sesuai dengan firman Tuhan ini kan lebih bukan artinya menurut kita begini kita sederhanakan saja pendeta pelayan alta dan lain sebagainya yang datang setiap hari minggu belum tentu kita mengerti maksud Tuhan dalam tanpa kita menjalankan apa yang dikantinkan dalam kebenaran firman Tuhan tentunya yang saya maksudkan ini adalah empati atau belas kasih karena kalau kita baca di dalam firman Tuhan bahwa semua yang Tuhan lakukan terderat dengan belas kasihan bagaimana seorang tanpa Tuhan tidak memperhatikan perjuangan perjuangan kami di pendalaman hamba-hamba Tuhan yang sukses menurut saya ketika hamba Tuhan ini sudah mulai memperhatikan ini mulai memperkaya diri keluarga masih dicelah bagaimana ya iya saya kira cerita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang mengasihi itu orang Samaria yang baik hati itu kan kalau kita baca itu satu tamparan buat kalau untuk kita sekarang ini bagi hamba-hamba Tuhan bagi orang rohaniawan karena ada tiga orang yang melewati orang yang sudah sekarat pertama seorang imam lewat lagi lewi eh yang ketiga orang Samaria yang notabene jauh dari apa yang namanya penyempaan yang benar tetapi dia tergerak oleh belas kasih jadi cerita ini saya kira kalau kita memperhatikan dengan baik maka ini satu teguran yang keras buat kita hamba-hamba Tuhan bukan juga kepada hamba-hamba Tuhan tertentu tapi kita semualah jadi saya akan kembali di dalam pelayanan belayanan rumah sudah sekalian sebenarnya begini ya sahabat semua kami tadi sudah sempat buat video di rumah beliau cuma pas mau dibuka saya juga tidak sempat saya lalu kenapa ada dan buat audio makanya ini di ulang ini di tempat lain jadi bapak pendeta untuk tempat yang berapa ukuran berapa itu 6x4 6x4 itu terbolong kecil untuk tempat tinggal kita sudah melihat sekat ruangan tamu dan sekat kamar triplex kira-kira bapak pendeta yang bapak pendeta membutuhkan saat ini untuk menunjang pelayanan supaya jemaat itu lebih nyaman di ibadah apa bisa disebut untuk sekarang ini saya tidak terlalu berlebihan saya sederhana saja saya berdoa dalam hati saya kepada Tuhan kami ingin membangun rumah tinggal sekaligus untuk tempat ibadah yang lebih besar lagi ya kira-kira ukuran 8x12 jadi supaya tempat ibadahnya sendiri dan rumah untuk kami tinggal juga sendiri kalau dikalkulasi dikuangkan 8x12 bangunan semipermanen habis berapa itu sudah selesai ada 50 juta lebih kalau 50 juta itu kalau ukuran rata-rata seperti itu kalau kita ambah Tuhan kan pasti meminimalisir bahan-bahan yang tidak perlu kita beli dengan gotong royong sehingga tidak sampai segitu mudah-mudahan ada sahabat sesuai mudah-mudahan ada sahabat yang benar dan tergerak tentunya pergumulan kita sama yaitu supaya pekerjaan Tuhan makin dilebarkan kami akan menyalahkan bantuan mungkin berkat ini tidak begitu besar seperti yang Bapak Pendeta layankan namun ini adalah pemberian yang tulus dari para sahabat mohon diterima ini bermanfaat di dalam pelayang iya sangat sangat bermanfaat mungkin ada satu dua pantai yang ingin ucapkan kepada sahabat semua silahkan baik puji Tuhan terutama-tama